Hai hai teman jelajah Indonesia, channel ini adalah tempat untuk menikmati secuil keindahan Indonesia, keindahan alam dan budaya. Teman-teman tau kan kalau Indonesia itu memiliki 17 ribu lebih pulau dan pastinya punya tempat-tempat indah atau mungkin belum terekspos. Nah, disinilah tempat untuk melihat sedikit keindahan yang ada di Indonesia. Siapa tau kan kamu bisa kesana? Saksikan yuk! Untuk yang pertama, kali ini ada Pulau Sugi yang berada di gugusan Kepulauan Riau. Berada di antara Sumatra dan Pulau Batam, pulau kecil ini memiliki keindahan tak kalah dengan Maldives. Untuk kemari, kamu bisa melewati Batam dan diteruskan dengan melalui dermaga pacung sekupang. Dan Pulau Sugi berjarak 2 jam dari dermaga ini. Sesampainya di Pulau Sugi, satu-satunya tempat menginap adalah resort telunas. Resort yang dibangun di atas air ini mempunyai konsep yang seru. Di atas air, di mana kamu bisa menikmati pantai telunas dari tempat tidur. Cocok buat honeymoon. Mantap kan? Nama telunas merupakan gabungan dari dua kata yaitu teluk dan nus, yang berarti cumi-cumi. Di Pulau Sugi ini banyak kekayaan alam yang bisa dijelajahi. Ada hutan mangrove dan ada air hitam. Weh, air hitam? Tenang, nanti kita kesana. Untuk sampai kesana, kita harus melewati hutan mangrove dan ini adalah hutan mangrove yang masih tersisa di Pulau Batam. Hutan ini terancam punah karena banyaknya industri rumahan pembuat arang di mana bahan bakunya menggunakan pohon bakau di hutan ini. Oleh karena itu, perlahan-lahan hutan mangrove di Batam ini berkurang. Nah, balik lagi ke air hitam tadi. Untuk sampai ke air hitam, kita harus melewati hutan. Siap-siap bekal ya, karena waktu tempuhnya sekitar 2 jam perjalanan. Tidak lama kok. Air hitam adalah sebuah air terjun, tak terlalu besar memang, tapi mempunyai keunikan tersendiri. Airnya terlihat kekuningan karena mengandung mineral yang berasal dari pepohonan. Sedangkan kolam yang berwarna hitam ini dikarenakan batu-batu yang sudah lama mengendap, sehingga jika dilihat dari atas, airnya tampak berwarna hitam. Selain menjelajahi hutan, kamu juga bisa bersenang-senang menikmati dinginnya air laut. Sekarang kita terbang menuju ke Tanjung Bira, Sulawesi Selatan. Jarak Makassar dan Tanjung Bira sekitar 200 km atau sekitar 5 jam perjalanan. Sebelum ke Tanjung Bira, sebaiknya kita mampir ke Kampung Ara, Kabupaten Bulukumba, untuk melihat pembuatan kapal pinisi. Dan bukan sekedar kapal, kapal yang di belakang saya ini adalah kapal pinisi, yakni kapal kebanggaan bahari Indonesia. Pinisi adalah kapal layar tradisional asli Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Jadi sejarahnya begini teman jelajah. Putra Mahkota Kerajaan Luhu, Pangeran Sawri Gading, adalah orang pertama yang membuat kapal pinisi. Kapal pinisi yang dibuat oleh Pangeran Sawri Gading ini digunakan untuk pergi ke negeri Tiongkok untuk menikahi Putri Wey Cudai. Jadi tak heran kalau suku Bugis dan suku Makassar dikenal sebagai pelaut yang sangat hebat. Pembuatan kapal pinisi pun turun-temurun diwariskan sampai sekarang. Inilah pinisi, kehebatan Makassar, Indonesia. Setelah melihat pembuatan kapal pinisi, sekarang kita beralih ke pesona bawah lautnya. Konon katanya, ketika kamu menyelam di sini, kamu akan menemukan hiu di sini. Selain hiu, kamu juga bisa bertemu dengan ikan Napoleon. Ikan Napoleon adalah ikan yang sangat berjasa dalam membantu pemeliharaan pertumbuhan terumbu karang dengan mengunyah bintang laut berduri yang membantu mengurangi jumlah hama pemutihan karang. Selain itu, lihatlah teman jelajah. Keindahan bawah lautnya sungguh mengagumkan kan? Selanjutnya, kita menuju ke Goa Ara, karena terletak di Kampung Ara. Goa ini adalah goa batu kapur yang kuat, sehingga kamu bisa menjelajah sampai ke dalam, atau bahkan kamu bisa berenang. Menyenangkan bukan? Alor adalah sebuah pulau yang terletak di ujung timur kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Alor di NTT menawarkan keindahan Indonesia Timur yang tiada dua. Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri terdiri dari beberapa pulau dan ibu kota provinsi ini berada di Kupang. Kupang berasal dari nama seorang raja, yaitu Naikopan atau Laikopan yang memerintah kota Kupang sebelum datangnya bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Di sepanjang jalan di kota Kupang, kamu bakal menemukan banyak banget pohon lontar. Pohon lontar ini sangat berarti bagi warga Kupang, yang batangnya bisa untuk bahan bangunan, daunnya bisa untuk atap rumah, dan untuk alat musik juga loh, yang kita kenal dengan Sasando. Tahu gak teman jelajah, kalau Alor mempunyai delapan pulau yang berpenghuni dan enam pulau yang tidak berpenghuni. Dan tujuan kita kali ini adalah ke Pulau Kepa. Pulau Kepa merupakan sebuah pulau kecil di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki perairan laut biru jernih yang mempesona. Kalau kamu suka diving, kamu bisa langsung menuju ke Selat Pantar. Selat Pantar berada di antara Pulau Alor dan Pulau Pantar. Dan keindahan lautnya sudah diakui dunia. Bahkan Taman Laut Selat Pantar disebut-sebut sebagai Taman Laut Terindah Nomor 2 di dunia setelah Taman Laut Karibia. Coba lihat keindahannya. Teman jelajah mau lihat pantai yang airnya beneran super jernih gak? Iya, bening banget seperti kaca. Pulau Pura airnya jernih banget. Yang mereka lakukan sekarang adalah memasang bubu atau perangkap ikan. Semakin besar bubu yang digunakan, maka semakin dalam peletakannya. Kira-kira hingga 10 meter dan untuk bubu yang kecil biasanya diletakkan di kedalaman kurang lebih 3 meter. Kalian lihat kan teman jelajah? Mereka menyelam tanpa alat bantu pernafasan. Begitu juga dengan anak-anak kecilnya. Kemampuan mereka berenang dan menahan nafas sungguh mengagumkan. Bagai bernafas seperti biasa. Hebat ya? Teman jelajah, Pulau Pura juga terkenal dengan daerah penghasil tuak yang bernama Sopi. Tuak ini berasal dari pohon lontar. Dengan minimnya sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka masyarakat mencari jalan keluar dengan memanfaatkan pohon lontar yang banyak tumbuh di pulau ini. Dan tuak ini biasanya hanya diminum untuk acara adat saja. Gimana teman jelajah? Mantep kan secuil keindahan Indonesia? Mantap kan? Itu dulu ya jelajah Indonesia kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax